Halo pembaca setia Japanistation, aku JS Nafi Chika pada kali ini akan memberikan informasi mengenai dunia Jepang dalam JS News Video. Tertawa merupakan cara yang paling ampuh dan paling baik untuk melangkah rasa jenuh, stres dan penat setelah bekerja ataupun melakukan kegiatan lain. Pada episode kali ini, Chika akan memberikan kalian informasi mengenai 10 anime komedi terbaik pilihan fans Jepang yang pastinya akan membuat kalian tertawa terpingkal-pingkal. Penasaran apa aja sih anime-nya? Yuk kita simak bareng-bareng. 10. Ada Tante Oprah Milky Hall Peringkat ke-9. Ada Masuda Kosuke Geki Jogak Mangga Biori Peringkat ke-8. Adalah Walking Peringkat ke-7. Adalah Crayon Shinchan Peringkat ke-6. Shinryaku Ika Musume Peringkat ke-5. Danshi Kokosei Ni Nichijou Anim ini menceritakan tentang tingkah absurd para tokoh diantaranya Tadakuni, Yoshitake, dan Hidenori yang merupakan tiga sesuai SMA biasa yang memiliki pikiran dan respon yang berlebihan sehingga membuat penonton tertawa dengan plot yang kurang jelas. Peringkat ke-4. Dagashi Kashi Sesuai dengan temanya Dagashi, cerita dalam anime ini terbukti berkaitan dengan jajanan berupa permen. Dagashi Kashi ini berfokus pada Koko no Tsushikada yang tidak ingin menguarsi tokoh permen keluarganya dan memiliki genre komedi shounen. Peringkat ke-3. Oso Matsusan 6 saudara kembar identik Matsuno Oso Matsu Matsuno Karamatsu Matsuno Koromatsu Matsuno Ichimatsu Matsuno Jusimatsu akan membuat kita tidak bisa berhenti tertawa dengan tingkah laku nakal mereka. Peringkat ke-2. Gintama Anim genre komedi science fiction ini bercerita tentang samurai di jaman Edo yang kemudian diserang dan dijajah oleh bangsa alien yang disebut Klan Amanto. Samurai lawan alien? Gimana ya serunya? Dan peringkat pertama jatuh kepada Gekan Sojo Nozaki-kun Seri anime ini memiliki genre romance komedi yang mengisahkan tentang seorang siswi kelas 2 SMA Sakura Chiyo yang salah menyatakan cinta menjadi fans berat kepada Nozaki yang merupakan seorang mangaka dengan nama pena Yume no Sakaki. Dan akhirnya tidak mendapat jawaban namun mendapatkan tanda tangan. Hmm kebayang kan rasanya? Kira-kira dari anime-anime yang udah Cika sebusin tadi, anime mana sih yang sudah berhasil membuat kalian tertawa tertinggal-tinggal dan titik kalian jadi kerang? Kalo Cika sih, osoma susan? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. So, thank you banget untuk temen-temen semua yang udah nemenin Cika pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan Cika atau dengan JS Navigator lainnya di JS News Video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video dari Japanese Station ya. See you next time! Bye-bye!